Sipke Hulshoff setuju bergabung dengan Liverpool sebagai asisten Arne Slott. Wow, Al Nasser siap jadikan Virgil van Dijk back bergaji tertinggi di dunia. Christian Falk Ungkamp, tiga klub Inggris yang tertarik pada Benjamin Sesko. Liverpool dan MU bergabung dengan Barcelona dalam pengejaran Jeremy Frinton. Sipke Hulshoff setuju bergabung dengan Liverpool sebagai asisten Arne Slott. Di Belanda, dilaporkan bahwa Sipke Hulshoff telah menyetujui untuk menjadi asisten manajer Liverpool di bawah arahan Arne Slott. Ini mengakhiri spekulasi lama tentang masa depan Hulshoff setelah pengunduran dari Pepin Schellinders dari peran yang sama. Hulshoff telah bekerja dengan sukses di klub-klub terkemuka Belanda dan bahkan mempengaruhi tim nasional. Dia dikenal dengan pendekatan yang jelas dan kuat dalam hal taktik. Ini membuatnya cocok untuk menggantikan Linjas, yang meninggalkan posisi tersebut setelah perpisahan yang jelas. Keputusan ini tidak dibuat dengan cepat. Setelah Hulshoff menunjukkan minat besar dalam menemani Arne Slott menghadapi tantangan baru ini, negoisasi berjalan lancar menurut Lewarder-Kauren. Pengalaman dengan pemain top seperti Virgil van Dijk, Cody Gapoh, dan Rian Graf von Brugge memberi Hulshoff keuntungan tambahan. Para pemain juga mengakui pengaruhnya yang positif pada Hulshoff. Van Dijk sendiri tidak ragu untuk mendukung penunjukkan Hulshoff. Van Dijk mengatakan dalam wawancara dengan V.NL bahwa dia sangat menghargai pendekatan taktis Hulshoff selama latihan dan percaya bahwa kehadirannya akan berdampak positif pada tim. Van Dijk menyatakan, Tentu saja, saya tidak mengenai Sipke Hulshoff sebelumnya. Anda harus mengenal satu sama lain. Anda melihat kualitasnya, dan saya pasti menyukainya. Semoga dia bisa melanjutkannya dengan baik. Dia sangat kuat secara taktik. Saya menyukai momen ketika dia memimpin sesi latihan, dan saya rasa saya juga berbicara seperti ini mewakili perasaan semua pemain di tim. Transfer dan Rumor Wow, Al Nasser siap jadikan Virgil van Dijk back bergaji tertinggi di dunia. Al Nasser dikabarkan mengincar kepindahan Kapten Liverpool Virgil van Dijk dan memiliki rencana untuk menjadikan sang pemain Belanda sebagai pemain bertahan dengan bayaran tertinggi di dunia. Sang back tengah akan berusia 33 tahun bulan depan, dan kontraknya akan berakhir musim panas mendatang. Media Spanyol, Marca, mengklaim bahwa Al Nasser telah mengadakan pembicaraan mengenai transfer musim panas ini dengan Direktur Umum, yang telah bertemu dengan perwakilan van Dijk pada hari Selasa. Dan ia memberikan penawaran kontrak yang akan menjadikan pemain asal Belanda itu sebagai pemain bertahan dengan bayaran tertinggi di dunia. Van Dijk akan bermitra dengan Aymeric Laporte di lini belakang yang tangguh. Van Dijk belum ditawari kesepakatan baru dan mendiskusikan situasi tersebut setelah pertandingan terakhir Liverpool musim ini. Van Dijk mengatakan, Saya masih memiliki satu tahun tersisa di kontrak saya. Saya adalah Kapten Klub dan saya telah menjelaskan bahwa saya akan berada di sana untuk pelatih baru dan antusias untuk musim depan. Tentu saja, akan ada banyak perubahan, tetapi saya yakin kami akan meraih kesuksesan besar. Christian Falk Ungkel, tiga klub Inggris yang tertarik pada Benjamin Sesko. Christian Falk kini melaporkan bahwa Arsenal, Liverpool, dan MU tertarik pada penyerang RB Leipzig itu menjelang bursa musim panas. Pemen asal Slovenia ini kini telah menyetujui persyaratan baru dengan tim Bundesliga tersebut. Meskipun begitu, ia bisa saja dibujuk untuk pergi mengingat ia sudah ingin untuk melangkah lebih jauh. Benjamin Sesko ingin membuat langkah berikutnya, tetapi saat ini dia baru bermain satu tahun di Bundesliga kepada Chalk Offside dalam kolom Falk Files Ekseklusif. RB Leipzig memberinya tawaran baru yang bagus dengan kontrak yang lebih panjang yang membuatnya tetap berada di klub hingga musim panas 2029. Dia sekarang menjadi pemain dengan pendapatan terbaik di Leipzig dengan 10 juta euro per tahun. Sekarang dia memiliki janji bahwa dia dapat pergi musim depan jika ada klub yang datang dengan tawaran yang bagus. Dia bisa mendapatkan banyak uang di Arab Saudi, mereka menawarinya 30 juta euro per tahun. Dortmund juga tertarik, tetapi itu masih terlalu dini. Satu tahun lagi di Leipzig dan kemudian dia akan menetap Premier League. Saya mendengar bahwa Arsenal, Liverpool, dan MU tertarik padanya. Banten penyerang RB Salzburg ini mencatatkan 16 gol dalam 31 pertandingan Bundesliga pada musim perdanaannya bersama tim asuhan Marco Rosi. Masih dapat diperdebatkan apakah Liverpool asuhan Arnest Lok benar-benar membutuhkan seorang penyerang lagi dengan pemain jika dibutuhkan. Liverpool dan MU bergabung dengan Barcelona dalam pengejaran Jeremy Frimpong. MU dan Liverpool telah dikaitkan dengan ketertarikan mereka pada bekanan bayar Leverkusen, Jeremy Frimpong yang telah dikaitkan dengan Barcelona. Frimpong, yang merupakan jubulan Akademi City sebagai salah satu back sayap menyerang terkebuka di dunia sejak Xabi Alonso melakukan revolusi di Leverkusen. Pemain berusia 23 tahun itu menyelesaikan musim 2023-2024 dengan 26 gol di semua kompetisi. Terbasuk 9 gol di Bundesliga, saat tim yang baru saja dijuliki Neverlosen itu meraih gelar pertama mereka. Namun angka-angka seperti itu telah menarik perhatian dan publikasi Jerman. Sportbilt menulis bahwa MU dan Liverpool kini menunjukkan ketertarikan mereka. Hal itu merupakan tambahan dari rumor Barca yang sudah ada. Sport yang berbasis di Barcelona sebelumnya mengklaim bahwa tawaran untuk Frimpong dari Catalonia sudah ada di atas meja. Namun, ia dianggap sebagai proposal rendah yang tidak memenuhi klausul pelepasan 40 juta euro dalam kontraknya, meskipun itu akan segera berakhir. MU sementara ada ketidakpastian seputar masa depan Auron Wanbisaka di Old Trafford. Mungkin ada kebutuhan akan back kanan baru, meskipun back tengah, gelandang, dan penyerang masih akan menjadi prioritas perekrutan klub Old Trafford. Sedangkan untuk Liverpool, status tren Alexander-Arnold sebagai gelandang untuk Inggris di Euro 2024 telah membawa kemungkinan baru bahwa itu bisa menjadi posisi jangka panjangnya. The Reds akan berada di bawah arahan baru pada 2024-2025 saat Arne Slot mengambil alih kendali dan mengincar pemain asal Belanda Frimpong untuk menggantikan posisi Alexander-Arnold di squad bisa jadi lebih murah daripada mencoba melakukan upgrade di lini tengah. Terima kasih telah menonton!